Pendekar Aneh Naga Langit Jili 17 Sekali ini, tendangan khas yang meniru gerakan memutar seekor kerah menerah dan langsung mengancam Kim Cheng, tetapi dengan cerdik dia melangkah maju dan bukan mundur sehingga tendangan itu kehilangan sasaran. Bahkan sebaliknya, kini Kim Cheng yang berbalik mengancam O Chi dengan menggunakan totokan jari tunggal yang sangat berbahaya. Jika sampai terserempet saja totokan tersebut, maka bahaya bagi O Chi. Sudah tentu sekali berou Chi sangat paham dengan bahaya yang dia hadapi itu. Namun dengan cerdik dia berputar kembali dengan ringannya dan seketika lengan kanannya menyambut pukulan Kim Cheng. Duk! Kembali terjadi adu pukulan, tetapi kedudukan Kim Cheng yang lebih baik membuatnya tidak goyah oleh benturan itu. Sementara O Chi, menemukan betapa lawan yang masih muda itu ternyata sanggup menandinginya, sudah menjadi murka dan naik darah. Sambil melayang ke belakang, dia terus bersalto dan kembali melayang maju menyerang ke arah Kim Cheng dengan bentuk lengannya seperti cakar harimau, Hou Jiang. Kelihatannya sekali ini dia sudah mengerahkan kekuatannya sehingga cakar tersebut terlihat berwarna merah membara dan mengalirkan hawa panas membara, sungguh berbahaya. Tetapi dengan tenang dan sabar kuan Kim Cheng menyambutnya dan sudah mengisi lengannya dengan ilmu mujijat Xiao Lim Si Ye, Tan Chi Sintong. Sementara langkah kakinya masih tetap kokoh dan tangguh dengan mengikuti skema ilmu mujijat Tatmokun Hoat. Pada saat itu, Kim Cheng gembira bukan main menemukan kenyataan, betapa ilmu Tatmokun Hoatnya sudah maju jauh, dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Ternyata setelah berlatih serta juga diberi petunjuk oleh Ko Ai Ji, dia merasa semakin mantap dan kini menggunakan ilmu tersebut melawan O Chi yang sudah cukup kawakan. O Chi adalah murid ke-enam dari Mohwe Ehud atau Suteo Ching yang sekaligus adalah kakak kembarnya dan juga kakak seperguruannya. Kekalahan yang telak dan mengenaskan O Ching telah membutakan matanya dan mendatangkan dendam. Dia murka bukan buatan mendengar bahwa Tian Lion Ko Ai Hiap, tokoh yang mencelakai kakaknya bahkan sudah munculkan diri di kota Han Im. Bahkan meninggalkan pesan dalam bentuk tantangan atau tepatnya ancaman, bahwa tokoh aneh nan sakti itu akan mencari dan malahan akan memburu toa suhengnya. Betapa murka dan marahnya O Chi bisa dibayangkan. Dan kini, amarah dan murkanya ditujukan kepada Kuan Kim Cheng yang sedang bertarung dengannya. Sebetulnya O Chi merasa sedikit seram mendengar bahwa mudah saja kakaknya jatuh di tangan Tian Lion Ko Ai Hiap. Apalagi, menurut penuturan kakek Siu Pichong, bahkan ketika menghadapi gabungan serangan ilmu sihir dari Sam Su Heng serta Su Su Hengnya, tokoh aneh itu bahkan masih mampu bertahan kokoh. Bahkan ketika Sam Su Hengnya bertarung ketat dengan tokoh itu, juga ternyata tidak sanggup mengapa-apakan Tian Lion Ko Ai Hiap. Tetapi, dendamnya telah membutakan pertimbangan akal sehatnya. Dia tetap bertekad untuk menghadapi dan membalas dendam dengan mengalahkan dan jika bisa mencincang habis musuh itu dan melaporkan kepada kakaknya yang sudah tak berdaya itu. Pukulan-pukulan berbahaya O Chi dengan cepat mengurung sekujur tubuh lawan dengan kekuatan yang menekan dan menyesakan dada. Tetapi, berkali-kali dengan sangat bagus dan tepat lawannya Kuan Kim Cheng memunahkan melalui care-care sederhana. Bahkan semakin lama Kim Cheng melawan dengan Tatmokun Hoat, makin dia menyadari betapa ilmu tersebut jika dimainkan sebagaimana ajaran Ko Ai Ji, akan membuatnya semakin kokoh dalam bertahan dan tajam dalam menyerang. Kenyataan ini membuat semangatnya tumbuh dan mampu melakukan perlawanan secara ketat dan tidak membuatnya terdesak. Kuan Kim Cheng bagaimanapun memiliki bekal ilmu silat yang kokoh dan murni dari aliran Xiao Lim Xie. Sementara lawannya berasal dari aliran Buddha sesat asal Tian Tok. Latar yang bertolak belakang ini sering berbenturan secara sengaja maupun tak sengaja, dan perbedaan usia menunjukkan ketangkasan dan Kemurnian Iwakang masih memihak Kim Cheng, tapi pengalaman dan variasi serta kekuatan Iwakang masih lebih kuat Oceh. Karena selisih yang sangat sedikit ini, pertarungan keduanya menjadi seru dan apalagi keduanya sengaja melepas ilmu-ilmu dasyat dari masing-masing perguruan setahap demi setahap. Dan keduanya lama-kelamaan sama-sama sadar, bahwa mereka sudah bertemu lawan yang hebat dan yang mampu memaksa mereka masing-masing untuk mengeluarkan kemampuan terbaik jika tidak ingin nanti dikalahkan musuh secara sangat menyedihkan. Oceh semakin lama semakin kaget karena ternyata lawan mudanya mampu untuk mengimbanginya, bahkan sesekali mendesaknya secara hebat. Meski memang dia juga sesekali dapat mendesak Kwan Kim Cheng, tetapi kombinasi ilmu mujijat Xiao Lim Xie yang dipergunakan Kwan Kim Cheng sungguh mengejutkannya, merepotkannya. Baik dengan totokan sakti Tan Chi Sintong maupun dengan ilmu Tatmokun Hoat yang sering dipergunakan ganti-berganti, dan apalagi dorongan Iwakang Boan Yeok Sin Kang, menyanggupkan Kwan Kim Cheng menahan serangannya dan juga bahkan sesekali mampu mendesak Oceh secara hebat. Keadaan ini membuat Oceh menjadi semakin gusar, emosinya meningkat bukan kepalang. Hal ini membuatnya murkan dan akhirnya dia pun membentak. Jaga seranganku, anak muda. Oceh kemudian bergerak dengan jurus Choa Ong Sim Hyat, Ul Mencari Liang, di tangan kanan dan dikombinasikan dengan jurus Yapo Ahang Yen, menghalau tawon di tengah malam, di tangan kiri. Kedua ilmu murni peninggalan nenek moyang perguruannya dengan baik sekali diperagakan oleh Oceh. Gerakan tangan kanannya mengeluarkan suara bercutan dalam gaya lemas kepala seekor ular, sedangkan tangan kirinya membentuk lingkaran besar kecil seolah tidak mengeluarkan tenaga, kosong. Tapi jangan dipikir tangan kiri itu lebih ringan dari tangan kanan, sebab justru tangan kiri inilah yang amat berbahaya. Oceh adalah salah satu tokoh di perguruannya yang bisa memainkan kedua jurus ini dalam saat yang bersamaan. Kelihayanya tidak dapat diragukan lagi. Dan jelas, jika Kuan Kim Cheng lalai dan Alkpa, maka ganjarannya adalah bencana. Kuan Kim Cheng sangat sadar bahwa dirinya sedang diketung oleh dua jurus hebat yang juga memiliki sifat berbeda namun dikombinasikan menjadi sangat ampuh. Karena salah satu jurus serangan bersifat menghancurkan dari luar atau secara fisik, sedang yang lainnya lagi justru bersifat halus namun meremukan. Dari dalam, kehebatannya sungguh bukan buatan, bahkan yang menyaksikan pun sampai menarik nafas panjang. Sementara serangan Oceh terus menerus dan membahana, dengan bergerak cepat dan bertubi-tubi terus mencecar dan memburu pergerakan Kuan Kim Cheng. Dengan menyasarkan serangan-serangannya kebanyak jalan darah dan bagian-bagian yang justru terpenting di tubuh Kim Cheng. Akibatnya, Kuan Kim Cheng kebingungan sejenak dan terpanah oleh serangan membahana yang sangat luar biasa ini. Tapi meskipun demikian, hal itu hanya dalam tempo sejenak, karena Kuan Kim Cheng kemudian mulai bereaksi dengan jurus baru dan memang ditujukan untuk mengatasi serangan Oceh, dan sekaligus melancarkan serangan balasan. Ketenangannya dalam melihat serta menganalisis serangan lawan boleh dipuji. Kali ini Kim Cheng bergerak seperti orang memuja dan menghormati Buddha, sambil tangannya bergoyang dan kemudian membentuk posisi melipat dan menyembah dengan lengan di depan dada. Begitu lambat, lembut namun kokoh dan nampak tidak memiliki rasa khawatir lagi dengan serangan bertubi-tubi dari Oceh. Dan kemudian, sambil bergerak lambat dia pun kemudian memutar kedua lengannya sambil berseru keras, Amitabha. Dalam gerakan seperti itu, dia kemudian menggerakkan lengannya untuk menyambut serangan Oceh dan kemudian terdengar suara keras dan menggelegar, belaar. Suara yang yang sungguh memekatkan telinga. Dan akibatnya, tubuh keduanya terdorong ke belakang dalam posisi dan keadaan yang berbeda. Oceh terdorong hampir tujuh kaki dari tempat pertempuran, sementara Kuan Kim Cheng terdorong ke belakang sampai 3,4 langkah tetapi sambil posisinya tetap kokoh dan tegak dan posisi menyembah ala Buddha tetap dipertahankannya. Memang dia mundur, tetapi tepatnya bergeser karena posisi menyembah Buddha tetap terjaga dan terlihat agung. HMMMM, telapak tangan Buddha Tio Goan, terdengar Ong Cih mendesis, dan desisan yang sama terdengar dari kakek Siu Pichong dan tokoh lainnya yang juga berdiri berjejar dengan kakek dari lautan timur itu. Mereka kaget dan juga terkejut menyaksikan ilmu tersebut muncul di hadapan mereka dan dimainkan secara baik oleh Kuan Kim Cheng yang masih muda. Dalam waktu singkat kedua orang yang melakukan pertarungan hebat itu terpisah dan keduanya saling mengagumi karena lawan memang hebat. Kepandayan mereka kira-kira setanding, tetapi pengalaman dan kedalaman serta kemurnian ilmu silat jelas saja. Berbeda. Tetapi perbedaan itu cukup menentukan. Kekokohan dan kemurnian ilmu silat Kuan Kim Cheng banyak membantunya untuk menandingi lawan yang jauh lebih punya pengalaman dan kedalaman memahami ilmunya. Menghadapi Kuan Kim Cheng yang ternyata mampu menandinginya, tiba-tiba Ong Cih kembali menggerakkan kedua tangannya dan sebentar saja kedua lengan itu berubah menjadi barai yang semakin menyeramkan. Kelihatan pada saat bersamaan Ong Cih mengerahkan kekuatan Iwakang yang semakin dalam dan besar. Dan semakin lama kedua lengannya terlihat semakin membara dan semakin panas sehingga nampak menyeramkan bagi matu banyak orang. Ilmu Ang Yang Chiang, pukulan api membara, Aceh-Cah terdengar desis kakek Siu Picong sementara kawan di sebelahnya hanya mengangguk-angguk saja tanpa emosi dan tanpa mengatakan satu hal apapun. Melihat keadaan lawannya, Kuan Kim Cheng sangat percaya bahwa lawannya sedang mempersiapkan salah satu ilmu andalannya. Meskipun demikian dia tidak menjadi kecil hati, bahkan pun ketika dia melihat lengan lawan berubah menjadi merah membara tetap saja sedikitpun dia tidak mengeluh ataupun merasa khawatir. Dia menyerahkan diri sepenuhnya pada kekuatan dan kemampuannya. Dan dia memiliki keyakinan atas kemampuan dirinya sendiri. Awas serangan tiba-tiba terdengar bentakan O Chi ketika dia mulai membuka serangannya. Belum lagi serangannya tiba, Kuan Kim Cheng merasakan betapa panas hawa sekelilingnya, tetapi untung saja dia pun telah mengerahkan iwakang andalan suhunya, Bu An Yok Sin Kang. Terdengar suara bergulung-gulung mengarah ke sekujur tubuh Kuan Kim Cheng. Tidak usah dikatakan apa yang bakalan terjadi jika sampai tubuhnya tersentuh serangan lengan lawan itu. Karena mudah ditebak, tamatlah riwayat Kim Cheng. Bukan apa-apa, bagian-bagian tubuh yang disasar secara langsung adalah justru bagian paling lemah dan sulit dilindungi dengan hawa iwakang sekalui pun. Dan kekuatan lawan jelas-jelas adalah kekuatan iwakang yang diiringi dengan sengatan hawa panas yang sangat panas dan sangat menusuk. Tersentuh saja BSA dipastikan akan celaka apalagi, jika sampai terpukul. Dan sudah tentu Kuan Kim Cheng tidak akan semudah itu menyerah menghadapi lawannya. Tanpa berayal Kuan Kim Cheng segera merangkap sepasang lengannya di depan dada, dan kemudian berposisi seperti biksu menyembah Buddha, kembali dari mulutnya terdengar bentakan. Halus namun berwibawa, Amitabha. Dan tiba-tiba kedua lengannya bergerak tidak mencecar dan menangkis pukulan lawan, tetapi mencecar bagian bawah tubuh Oce. Kedua belah tangannya dengan cepat bersilat, dengan tangan kanan memainkan jurus Cikao Tian Bun, menyembah pintu langit, sementara lengan kirinya memainkan jurus Yang Ho Liang Gi, Bangao Dewa mementang sayap. Kekuatan pukulan Ang Yang Chi Yang Yang sangat berbahaya dan membara itu segera lenyap ketika pijakan kokohnya diserang habis oleh Kim Cheng. Secara otomatis pijakan kuda-kuda kokoh yang jadi goyah itu, terang saja membuat dorongan Iwa Okangnya menjadi berkurang banyak. Semakin lama menjadi semakin jelas bahwa Oce menjadi sangat keripuhan menghadapi serangan berbahaya yang dilakukan secara terus-menerus oleh Kim Cheng. Apalagi dengan dorongan kekuatan Iwa Okang yang seakan menjadi tandingan hawa panasnya itu. Gerak langkah yang merancang serangan Iwa Okang panas kocar kacir, dan otomatis dia tidak memiliki cukup waktu dan tenaga melepas pukulan andalannya. Karena itu, dia kembali jadi dalam posisi yang didesak lawan. Posisi Oce yang semakin lama menjadi semakin runyam jelas terlihat oleh kawan-kawannya dan jika dibiarkan akan jatuh di tangan musuh. Keadaan ini membuat orang yang berdiri di samping kakek Siupi Chong berbisik lirih. Siupi Chong, engkau tangkap segera yang perempuan, aku-aku akan membantu Sute untuk menangkap yang laki-laki itu. Setelah berkata demikian, orang itu kemudian melayang ke arah arna pertarungan. Kebetulan saat itu keadaan Oce memang sedang terdesak hebat. Sebetulnya bukan karena kelemahan ilmu Oce secara telak, tetapi karena kelemahannya dapat dilihat Kim Cheng dan membuat dia nyaris dijatuhkan. Bukan karena kalah hebat, tetapi karena terlampau percaya diri hingga dia kurang mengantisipasi dengan ilmu lain untuk menghadapi Kim Cheng. Akibatnya dia nyaris kalah telak jika saja kawannya tidak datang membantu. Untung, sekali lagi untung bagi Oce, kawannya masuk di saat yang sangat tepat. Dan gerakan kawan Oce justru lebih ringan dan lebih lincah dibandingkan Oce, dan juga kecepatannya masih jauh melebihi. Sute, engkau mengawasi keadaan, biar ku taklukan pemuda ini. Terima kasih Su Su Heng. Sebenarnya Oce masih penasaran, tetapi memang benar, dia harus menggantikan Su Hengnya untuk mengamati keadaan. Karena mereka sedang bersiaga menghadapi banyak kemungkinan terkait dengan pencaplokan mereka terhadap harta dan posisi penting NIO2 yang kaya raya di kota Han'im. Tetapi masuknya kawan Oce yang sebenarnya adalah Su Hengnya, pada saat bersamaan diiringi oleh melayangnya dua tubuh pada saat yang nyaris bersamaan. Dengan segera Arna pertarungan berubah menjadi dua. Karena pada saat Sian Hang Kek, Si Angin Puyuh, Lim Kek Chiang atau Su Heng keempat dari Oce menyerbu masuk ke Arna, juga ada tokoh lain yang melakukan hal yang sama. Adalah nona Sia Lan'in juga menjadi murka melihat Kim Cheng diserang lawan secara licik dan curang, tanpa menunggu lebih lama lagi, dia pun dengan gemas melayang memasuki Arna sambil berteriak keras. HMMM, men keroyok, sungguh memalukan. Tetapi, sesosok tubuh juga ikut melayang memataknya. Kakek Siu Picong. Dan ketika keduanya saling bentur, keduanya sadar sudah bertemu lawan hebat. Keduanya saling pandang ketika akhirnya berhadapan untuk pertama kalinya. Sebenarnya kakek Siu Picong agak enggan menghadapi Sia Lan'in. Ada dua alasannya. Pertama, lawannya masih sangat muda dan dia jelas enggan menghadapi lawan seperti itu, masih muda dan perempuan pula. Karena kalah atau menang tetap saja dia malu. Memang akan dianggap orang sebagai tindakan menganiaya orang yang lebih muda. Apalagi kalau kalah, jelas reputasinya akan rusak. Alasan kedua, dia sangat menghormati dan tahu belaka sampai di mana kemampuan tokoh dewa dari Laut Selatan yang bernama LEMHEIS ini. Tokoh yang juga menjadi subuh dari gadis muda yang menjadi lawannya ini. Dia harus mengakui, kemampuannya masih belum cukup memadai untuk menandingi atau melawan rahib perempuan dari Laut Selatan itu. Tetapi, mengapa dia pada akhirnya turun gelanggang dan harus melawan Sia Lan'in, gadis murid rahib perempuan Laut Selatan itu? Hanya kakek itu yang tahu dan paham alasan yang sebenarnya. Segera keduanya terlibat dalam pertarungan yang cukup seru. Tetapi, Sia Lan'in sadar jika kakek itu enggan bertarung mati-matian dengan dirinya. Dalam kagetnya dia coba mencecar dengan serangan-serangan berbahaya, tetapi kakek itu melawannya dengan setengah hati. Bahkan dia cenderung terdesak karena bagaimanapun tingkat ilmu Sia Lan'in saat ini. Sebenarnya sudah tidak berada di bawah kemampuannya. Melawan dengan setengah hati, sama saja dengan menyerah kalah. Hanya sekali-sekali dah menyerang dan itu pun hanya untuk mengurangi desakan La'in. Apalagi, karena Lan'in memiliki kecepatan bergerak yang luar biasa cepatnya. Dan ini yang membuat kakek Siu Picong jadi kewalahan meladeni Lan'in. Untung saja, Sia Lan'in sendiri memang membagi perhatian terhadap keselamatan Kuan Kim Cheng. Hal yang membuat mereka berdua menjadi dalam posisi seimbang. Sementara itu yang seru dan mati-matian adalah pertarungan antara Kuan Kim Cheng melawan Lin Kek Chiang. Sejatinya kepandaian Lin Kek Chiang berada setingkat di atas sutenya, tetapi menghadapi Kim Cheng dia tetap saja agak kesulitan dan susah untuk menang dan mengalahkan lawannya. Meski tingkat kemampuan Kuan Kim Cheng masih sedikit tipis di bawah kemampuannya, tetapi untuk mengalahkan anak muda itu bukan pekerjaan yang cukup mudah. Karena Kuan Kim Cheng mewarisi ilmu-ilmu pemunah perguruan mereka dari Tiantok, ilmu-ilmu Mohwe Ehud. Ilmu-ilmu murni dari Siau Lim Siai merupakan tandingan atas ilmu perguruan mereka yang menyimpang dan menjadi sesat di tangan maha guru mereka, yakni Mohwe Ehud atau si Iblis Api Sesat. Karena itu, bukanlah pekerjaan mudah bagi Lin Kek Chiang untuk mendesak dan memojokan Kim Cheng yang menggunakan ilmu-ilmu silat mujijat dari Siau Lim Siai. Meski sesekali menang angin, tetapi dengan cepat Kuan Kim Cheng mengembalikan posisinya, dan kembali mereka bertarung ketat. Lim Keng Chu kembali menyerang dengan ilmu perguruannya yang boleh dikata sudah masak dan cukup sempurna. Jelas serangannya tidak bisa dibandingkan dengan adik seperguruannya sendiri, Ong Chi. Sekali ini dia sudah mempergunakan ilmu lakhab Imwe, enam gabungan api iblis, dan didukung oleh tenaga Iwakang Mohwe Ebu Kek Kahi Kang, tenaga dalam api iblis. Dalam tenaga Iwakang, satu-satunya yang mampu mendekati Mohwe Ehud Suhu atau guru besar mereka dalam ilmu Mohwe Ebu Kek Kahi Kang adalah Toa Suheng mereka, yakni Tuseng Chu, tunggal di atas tanah, Tempenghek. Jika Mohwe Ehud sudah menguasainya secara sempurna, maka murid kepalanya sudah menguasai hingga tingkat ke-12 atau tingkat terakhir. Bahkan semua adik seperguruannya menduga jika Tuseng Chu sudah menguasai secara sempurna ilmu iwakang mujijat gubahan Mohwe Ehud itu. Tetapi, entahlah karena tak ada yang pernah bertanya secara jelas. Lim Keng Chu sudah menguasai ilmu mujijat perguruannya hingga tingkat ke-8, unggul setingkat di atas adik seperguruannya yang ke-5 dan ke-6 Oh Chih dan Oh Ching yang berada di tingkat ke-7. Lim Keng Chu sudah menggerakkan kekuatan Sinkangnya yang mujijat, dan sambil melompat tinggi, tiba-tiba tubuhnya meluncur cepat menyerang orang Kim Cheng. Jurus-jurus simpanan dari Siau Lim Sie mau tidak mau dikeluarkan semua oleh Kim Cheng dan dilepaskan dengan Sinkang yang tidak tanggung-tanggung lagi sekali ini. Terutama karena dia merasa kemampuan Lim Keng Chu masih mengatasi Oh Chih lawan sebelumnya. Terlebih akhirnya Lim Keng Chu sendiri telah mengambil keputusan untuk segera mengalahkan dan jika bisa membinasakan Kuan Kim Cheng untuk membalas sakit hati sutenya. Sekaligus untuk dapat dengan sesegera mungkin menyelesaikan ancaman atas usaha mereka di Han Im yang banyak membantu secara logistik maupun pendanaan gerakan mereka. Sukar untuk dilukiskan jalan pertarungan ini dengan kata-kata, karena masing-masing mempergunakan Sinkang yang dasyat dan sekaligus Gingkang yang sudah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Meski sedikit di bawah kemampuan Lim Keng Chu, tetapi tetap saja serangan-serangan dan tangkisan Kuan Kim Cheng membuat lawannya kaget dan terkejut. Bahkan semakin lama kedua orang hebat ini mulai memperdengarkan suara mencicit. Cicit dari penggunaan jurus-jurus serangan atau pertahanan mereka, bagaikan suara tikus tercepit dan makin lama makin tajam. Sementara itu sebagian besar orang yang melihat pertempuran itu menjadi menggigil, Puyeng, bahkan para penjaga yang tadinya berjumlah cukup banyak itu, sudah mundur menjauh karena Puyeng melihat tarung yang luar biasa ini. Jurus Hang Bue L. Li Uyan, kobaran api menimbulkan asap, terdengar seruan Lim Keng Chu yang melepaskan pukulan dengan sambaran hawa panas membakar, namun disertai dengan angin dingin yang sangat menusuk. Luar biasa, tetapi begitulah yang sekarang dihadapi dan dirasakan oleh Kuan Kim Cheng. Lengan Lim Keng Chu mementuk sembilan lingkaran yang mengeluarkan hawa panas menderu menyambar ke segenap penjuru mati angin. Dan ini adalah salah satu jurus mucijat perguruan yang sangat diandalkan oleh Lim Keng Chu. Karena saat itu pengerahan kekuatan Iwakang sudah mencapai tujuh bagian, dan dia sudah menciptakan angina dan hawa panas yang sangat panas membara. Tetapi Kuan Kim Cheng yang sudah menguasai ilmu mucijat telapak tangan Buddha dengan cepat dan sigap mengerahkan seluruh kekuatan Iwakangnya. Sekali ini dia sudah mengerahkan kekuatan hingga mencapai delapan bagian dan dengan tetap tenang dia menggerakkan kedua telapak tangannya. Hutu Seng Tian, Buddha Suci naik sorga, terdengar teriakan balasannya dan bersamaan dengan itu lima belas gerakan beruntun dengan kekuatan luar biasa mengarah dari tempat lebih tinggi ke Lim Keng Chu. Semua orang terbelalak menyaksikan kecepatan serangan ini, sama kagumnya dengan melihat bagaimana Lim Keng Chu tadi melepas serangan dan kini dipapaki secara berani dan tenang saja oleh Kuan Kim Cheng. Sungguh pertarungan dasyat dan luar biasa. Pada saat itu, tubuhnya Kuan Kim Cheng seakan-akan berubah menjadi patung BUDHA dengan gerak yang matang, mantap dan kokoh dan dikelilingi oleh cahaya keputihan yang dibentur berkali-kali oleh cahaya merah membara yang dilepaskan oleh Lim Keng Chu. Kekuatan hawa pukulan Lim Keng Chu tak pernah pudar, selalu menjilat seiring dengan kecepatan pukulan lengannya dan terus mendesak posisi Kuan Kim Cheng. Tetapi, posisi dan pertahanan Kim Cheng sungguh patut dipuji, meski merasa kepanasan dan kedinginan oleh hawa serangan lawan, tetapi Kim Cheng mampu menghalaunya dan tetap berkonsentrasi melakukan pertarungan yang maha dasyat itu. Sungguh sangat dasyat hampir-hampir tidak ada peluang. Untuk mematahkan serangan ini dan kemudian balas mendesaknya demikian desis Kim Cheng dalam hati, meski masih tetap memiliki keyakinan dengan ilmu mujijatnya, pelapak tangan BUDHA. Dan untuk menghadapi bahaya karena serangan hawa panas yang terus-menerus mencecarnya dengan hebat, maka Kuan Kim Cheng kembali berseru untuk menukar gerak dan jurus serangan. Kut Chau Wan Hei, Buddha suci menggulung samudera, bentaknya sambil terus menggerakkan kedua tangannya seperti sedang menggulung sesuatu di lengannya. Tetapi setelah itu, dia pun mendorong ke depan dan hebat, tenaga menggulungnya bagaikan menerpa serangan bara-membara, menggulungnya dan kemudian malahan mendorong menyerang Lim Cheng Chu yang terkejut dengan jurus lawan yang cepat berubah namun telak mengantisipasi bahaya akibat serangannya sebelumnya. Tetapi dia tidak kalut dan takut, karena dengan cepat dia bergerak dan memainkan ilmu yang tepat, yakni jurus Hei Sim An Liu, aliran maut di tengah samudera. Akibatnya, kedua tokoh itu saling melibas dan semakin tenggelam dalam libasan ilmu masing-masing yang tidak menyediakan jalan mundur kecuali adu kekuatan. Hal yang berbeda terjadi antara Kakek Siu Picong dengan Sialanin. Karena Kakek Siu Picong rada enggan menghadapi lawan mudanya, maka pertarungan mereka kurang dasyat dibandingkan Lim Cheng Chu melawan Kuan Kim Cheng. Selain itu, mereka berdua juga sering memberi perhatian kepada pertarungan dasyat yang memancing rasa kagum keduanya terhadap Kim Cheng dan Lim Cheng Chu. Apalagi kedua orang yang bertarung dasyat itu semakin meningkatkan kemampuan ilmu mereka masing-masing. Kuan Kim Cheng yang mengandalkan kemurnian ilmu silat dan juga kekokohan iwakangnya, sebetulnya tipis di bawah kemampuan Lim Cheng Chu. Tetapi, tetap saja Lim Cheng Chu kesulitan untuk membobol pertahanan hebat yang memang dibentuk dan disiapkan Kim Cheng. Pada akhirnya Lim Cheng Chu memutuskan menggunakan ilmu Mohwee Koaikong, api iblis memancarkan sinar siluman. Sebuah ilmu silat khas yang memanfaatkan ilmu sihir sehingga berhawa aneh dan mempengaruhi perasaan serta semangat lawan. Kedua lengannya bergerak sementara langkah kakinya juga aneh, bersilang serta membingungkan pandangan Kuan Kim Cheng. Beberapa saat kemudian terdengar desis suara Lim Cheng Chu dalam nada yang sangat berwibawa dan membuat Kim Cheng sedikit goyah dan terpengaruh. Sesungguhnya gerakan jurus ini tidak lebih berbahaya dibandingkan dengan jurus ilmu yang sebelumnya, tetapi perasaan dan semangat Kim Cheng entah bagaimana guncang dengan suara lawan. Jurus Tian Lang Hwe Eun, langit menurunkan awan api. Bersamaan dengan suara tersebut, kembali hawa panas menerjangkuan Kim Cheng sementara Lim Cheng Chu meninju dan menerobos garis pertahanannya sehingga Kim Cheng harus tergopoh mundur ke belakang. Tetapi, posisinya dengan demikian menjadi cepat melorot dan semakin terdesak. Apalagi, rangkaian jurus Tian Lang Hwe Eun dari Lim Cheng Chu masih tetap mengejarnya dan tidak melepaskannya begitu saja. Langkah kaki Lim Cheng Chu terus melaju ke depan dan mengiringi langkah dan jalan mundur Kuan Kim Cheng. Sementara kedua lengannya terus-menerus mencecar dan mencari atau menyasar tempat-tempat berbahaya di tubuh Kim Cheng. Sungguh rikuh Kim Cheng jadinya, karena selain pukulan tersebut berbahaya, hawa panasnya juga cukup mampu membuatnya kerpotan dan panas kegerahan. Ketika akhirnya dia nekat, maka dia pun membentur sampai tiga kali lengan lawan karena jalan mundurnya sama sekali telah tertutup oleh lingkaran ancaman pukulan lawan. Duk, duk, duk. Sekali ini Kim Cheng terdorong mundur sampai lima langkah ke belakang dan nafasnya memburu. Meski tidak terluka, tetapi dia tahu bahwa daya tahan dan hikangnya sudah mulai mampu ditembusi oleh pukulan lawan, terutama hawa panasnya. Dan belum lagi Kuan Kim Cheng mampu bernafas dengan lega, tiba-tiba terdengar desisan lain, sebuah jurus baru yang dilepaskan lawannya. Jurus Toheng Pang HWE, membalikan angin membantu api. Dan bersamaan dengan itu, sambil masih belum tertata kembali kekokohan kedudukan dan posisinya, Kim Cheng kembali terserang suara mujijat yang justru mengacaukan konsentrasi dan semangatnya. Tetapi, patut dipuji reaksi dan bagaimana kerus orang Kim Cheng menghadapi situasi yang sangat berbahaya itu. Dia secara refleks bergerak dengan jurus Toh Lang Cih Tian, ombak menyapu langit, dan disambung dengan jurus HWE Ong Xiang Hui, sepasang burung gagak api berterbangan. Dengan kedua jurus pertahanan itu, Kim Cheng dapat menjaga dirinya untuk meski terus-terusan terserang tetapi tidaklah sampai terkena. Hanya saja, betapapun juga dia tidak lagi mampu untuk membalas menyerang. Kondisi seperti ini sama saja dengan menunggu gebukan lawan, karena dia harus pontang-panting. Kesana dan kemari untuk sekedar menghindari terjangan lawan. Baik bergerak ke kanan ataupun ke kiri, terus meloncat ke belakang sementara lawan mengurungnya dengan sejumlah pukulan dan ancaman yang membahayakan kedudukannya. Apalagi, tiba-tiba dia kembali terdorong akibat seruan keras lawan, yaitu ketika Lim Keng Chu menyerangnya kembali dengan suara mujijat. Jurus Yok Siu Si Hwan, seperti kosong bagaikan hayal. Sebetulnya jurus-jurus serangan Lim Keng Chu tidaklah sangat berbahaya dan cukup mudah untuk dihadapinya. Tetapi, konsentrasi yang kacau akibat serangan-serangan suara mujijat membuat Kwan Kim Cheng goyah dan kehilangan pegangan serta pada ujung-ujungnya kembali membuatnya pontang-panting menyelamatkan diri. Ketika terakhir kembali dia goyah, serem tetan serangan sepasang lengan Lim Keng Chu yang penuh hawa Sinking panas nan berbahaya kembali mencecar Kwan Kim Cheng. Dia men mundur belaka dan kehilangan sama sekali daya dan juga kesempatan untuk melakukan perlawanan dan posisinya sudah sangat berbahaya. Karena sewaktu-waktu dia bakal terkena pukulan lawan. Dan benar saja, ketika terus-menerus mundur dan menghindar dari pukulan lawan, toh sekali waktu. Sebuah pukulan lawan akhirnya menyerempet kundaknya dan akibatnya tanpa tertahan tubuh Kwan Kim Cheng terlontar ke belakang. Dan dari mulutnya terlihat darah menetes. Meskipun tidak secara telak terpukul tetapi jelas dia sudah terluka. Hahaha, sudah saatnya engkau menyerah anak muda. Dan bagaimanapun juga engkau harus kutangkap. Tetapi meski didesak dan terpukul, bagaimanapun Kwan Kim Cheng adalah murid pilih tanding dari perguruan Xiao Lim Xia yang punya nama besar. Dia sudah mulai sadar bahwa ada pengaruh yang tidak sehat yang membuatnya cepat sekali kehilangan konsentrasi. Karena itu dia pun berbisik lirih. Engkau curang, menyerang dengan ilmu sihir. Hahaha, curang katamu. Anak muda, apakah engkau pikir ilmu sihir bukanlah ilmu kepandayan dan didapat dengan mudah tanda tanya bersiaplah. Aku harus menuntaskan pertarungan ini dengan menangkapmu. Hang Lui Kiawoki, angin geledek saling berhantam. Kembali Lim Keng Chu membentak sekaligus membuka serangan baru. Kwan Kim Cheng sadar, bentakan ini yang menjadi biang. Kekalahannya. Tetapi, meski begitu, tetap saja dia goyah dan kehilangan waktu sepersekian detik untuk dapat menghadapi lawannya. Karena itu, dengan gopoh dia meladani lawan yang terus menyerangnya dengan serangan-serangan yang tajam dan berbahaya. Kwan Kim Cheng sadar, bahwa justru bentakan ini yang menjadi biang kekalahannya tadi. Tetapi, meski begitu, tetap saja dia terpengaruh dan goyah. Tetapi, meski terdesak, kesadaran itu membuatnya mulai memikirkan perlawanan dengan kera berbeda. Tetapi, dia masih harus meledani serangan lawan dan dengan tergesa-gesa dia menangkis serangan lawan yang terus menyerangnya dengan serangan-serangan yang cukup membahayakannya. Sesungguhnya, jika pertarungan itu terus dilanjutkan, tidak akan lama lagi Kwan Kim Cheng bakalan terpukul roboh. Keadaannya sudah sangat menyedihkan dan tak mampu memberikan perlawanan lebih jauh lagi. Tetapi untungnya, sekali ini dia mendapatkan pertolongan. Tepat pada waktunya. Karena ketika dia kerepotan dan terus-menerus harus menghindar, tiba-tiba telinganya mendengar bisikan yang nyaris persis dengan bagaimana kerebusan memberinya petunjuk. Suara itu lirih namun jelas di telinganya. Dan yang terpenting, suara itu menembus pengaruh sihir yang membuatnya kehilangan pegangan dan konsentrasi. Bergerak ke pintu barat, mendorong pintu ke selatan, berputar sambil memetik bintang dan selanjutnya serangan dengan menggunakan jurus kedelapan telapak tangan Buddha, jurus lohontek seng, arhat memetik bintang. Tanpa banyak bertanya dan karena menganggap busan sedang membantunya, maka secara membuta Kim Cheng bergerak. Dia melompat ke pintu barat dan kemudian mendorong lawan dari penjuru selatan dan kemudian melompat sambil memukul kepala lawan, dan selanjutnya begitu turun ke bumi, dia mengembangkan pukulan telapak tangan Buddha sambil berseru dengan suara nyaris dan bahkan keras karena melepas rasa kepenasaran dan rasa kesalnya. Jurus lohontek seng, arhat memetik bintang. Bukan main kagetnya Lim Keng Chu ketika lawan yang sebetulnya sudah sangat dekat untuk dapat dikuasainya, secara tiba-tiba mendorong pukulannya dari arah barat. Kemudian bahkan melompat menutup serangannya di selatan dan kemudian bersalto menyerang kepalanya. Bukan hanya itu, sekejap. Kemudian dia diiringi bentakan keras, dia kembali diserang oleh telapak tangan lawan yang kini sudah bangkit semangat dan kekuatannya. Dalam waktu tidak lama, kini dia yang jadi tersudut dan dicecar habis oleh lawannya yang tadinya tinggal tunggu waktu kena gebuk. Maka dia pun sadar bahwa lawan menemukan kembali kesadaran dan semangatnya, dengan kekuatan penuh dia menangkis dan mendorong telapak tangan lawannya sambil berteriak. Jurus Tiang Hang Kuan Jit, pelangi menembus matahari. Tetapi sekali ini tidak ada pengaruhnya bagi Kuan Kim Cheng, karena sedetik kemudian suara aneh kembali terdengar di telinga Kim Cheng. Memburu kelinci ke gua timur, dan menghentak lawan dengan jurus toh kua Kim Cheng, lonceng emas bergantung. Dengan membuta Kim Cheng bergerak ke timur dan kemudian dari sana dia kembali menggempur kedudukan Lim Keng Chu dengan bentakan keras diiringi dengan pukulan-pukulan telapak tangan yang membawa suara keras. Dalam waktu singkat, Lim Keng Chu kembali tersentak karena kini, justru dia yang dalam posisi. Tersudutkan, apalagi ketika telinga Kim Cheng mendengar bisikan baru. Segera dengan cepat berputar setengah lingkaran ke kiri, gunakan atau mobinasikan dengan jari tunggal Tan Chi Sintong sambil menotok lengan lawan. Selanjutnya terus menyerang langsung dan disambung dengan gerakan maut dalam jurus Kim Soh Poh Liyong, tali emas mengikat naga. Sebagai mana sebelumnya, Kuan Kim Cheng menurutinya tanpa bertanya dan tanpa berpikir lagi. Gerakan dan pilihan-pilihan jurusnya mengandalkan anjuran dari suara yang membantunya. Langsung saja gerakannya mengikuti petunjuk-petunjuk itu. Dia menggunakan totokan jari tunggal menyambut serangan berbahaya Lim Keng Chu dan ketika lawan menarik pukulannya dengan cepat dia mencecar lawan dengan jurus yang disarankan suara itu. Jurus tali emas mengekang naga. Dan dalam 4,5 gerakan ke depan tiba-tiba terdengar suara. Buk. Dengan telak pukulan Kuan Kim Cheng memasuki perut lawan yang tak terjaga, dan sontak tubuh Lim Keng Chu terdorong sampai 6,7 langkah ke belakang. Dan seperti tadi Kuan Kim Cheng, mulutnya meneteskan darah, demikian juga kini Lim Keng Chu sama dengan yang dialami Kim Cheng terluka akibat tersambar pukulan lawan. Dan dengan demikian, kedudukan kini berubah menjadi satu sama alias seri. Karena masing-masing sudah dapat memukul lawan dan membuat lawan terluka, meski terluka ringan. Namun Kuan Kim Cheng menjadi sangat girang dan secara otomatis semangatnya membuncah oleh kemampuannya memasukkan satu pukulan bersih. Pukulan bersih yang membuat lawannya terlontar ke belakang dan terluka. Dibiarkannya Lim Keng Chu kembali tegak berdiri dan dipandanginya dengan tatap metel berwibawa. Hahaha hebat, engkau dapat melawan jebakan sihir ilmu Mohawee Koaikong, api iblis memancarkan sinar siluman dari perguruanku. Engkau pantas menerima pukulan selanjutnya, Mohawee Tok, racun api iblis. Aku memperingatkanmu anak muda, ilmu ini memiliki pengaruh sihir dan racun yang sangat berbahaya. Tetapi jika engkau merasa tak mampu, ku persilahkan untuk meninggalkan tempat ini dan jangan lagi pernah mengganggu kami di sini. Hahaha, belum tentu jika ilmu mujijat Mohawee Tok yang engkau bangga-banggakan akan memiliki kemampuan menembus telapak tangan Buddha. Karena jika anak muda ini sudah menguasainya hingga tingkat ke-9 atau jika dia sudah menguasai Banhut Chi yang salah satu ilmu mujijat Siaw Lim Siye, maka engkau tak akan mampu mengganggunya lagi, jika engkau ingin mencobanya, boleh dengan melawanku. Bukankah kalian sedang mencari-cariku untuk mempersembahkanku kepada Toa Suheng? Kalian tanda tanya, betapa terkejutnya baik Lim Keng Chu dan terutama Kuan Kim Cheng, karena tiba-tiba di sampingnya sudah berdiri seorang tokoh yang selama sebulan terakhir menjadi buah bibir Keng O? Dialah Tian Liong Kho Ai Hyap. Tokoh aneh yang entah bagaimana caranya sudah berdiri mendampingi Kuan Kim Cheng, atau bahkan persis di samping Kim Cheng dan bahkan kemudian lengannya memberikan sebuah pil berwarna hijau sambil berkata dengan lirih. Anak muda, makanlah pil ini, sebentar saja engkau pulih sebagaimana sediakala, biarkan manusia ini menjadi bagianku. Dengan segera dan tanpa ragu Kuan Kim Cheng menerima pil itu dan memakannya. Apalagi karena sudah yakin, suara yang membisikinya tadi persis sama dengan suara bisikan tokoh yang mengakuti An Liong Kho Ai Hyap dan barusan menghadiahinya. Sebuah pil. Dan benar saja, tak berapa lama setelah menelan pil yang baunya namun terasa sangat pahit di mulutnya, dia merasakan halangan dalam tubuhnya perlahan-lahan menjadi ringan. Bahkan kemudian rasa sakit yang tadi dirasakannya, perlahan-lahan hilang entah kemana. Terima kasih Kho Ai Hyap. Sementara itu pertarungan antara kakek Siu Picong dengan Sialanin otomatis berhenti. Tetapi yang runyam adalah nona Sialanin. Dia sangat gregetan dengan Tian Liong Kho Ai Hyap, tetapi repotnya tokoh itu kini berdiri di pihak mereka dan malah baru saja membantu Kim Cheng. Tetapi, rasa penasarannya tidak hilang begitu saja, karena dengan ketus dia berkata, HMMM, urusan kita kelak harus dibereskan, Hahahaha, baik nona, lo siap menantikannya. Sementara itu, setelah beberapa detik Lim Kho Akhirnya mampu juga menguasai dirinya sendiri dari kekagetan yang menderahnya dengan kemunculan Kho Ai Hyap. Terutama karena kemunculan Tian Liong Kho Ai Hyap yang sangat cepat dan butuh berapa detik lamanya baru dapat disadarinya keberadaannya di arena. Setelah menenangkan diri, dia pun bertanya dengan suara angker. Jadi engkau yang mengaku bernama Tian Liong Kho Ai Hyap itu? Tanda tanya, kenapa, apakah engkau juga ingin menantangku seperti Toa Suhengmu? Tanda tanya, hahaha, sampaikan kepadanya, aku sendiri akan memburunya setelah dia menantang-nantang ke kiri dan ke kanan. Jangan takut, aku pasti akan menjumpainya. Apakah engkau pikir hanya Toa Suheng yang sanggup menaklukanmu dan menduga tidak ada orang lain yang mampu? Tanda tanya, hohoho, pasti banyak. Tetapi yang jelas bukan dirimu, jawab Kho Ai Ji ringan dan membuat dada Lim kengcu seperti mau meledak. Tetapi, berbeda dengan tokoh lain yang menyimpan dendam terhadap Kho Ai Ji, melihat kemunculan Kho Ai Ji yang sudah mengakui bahwa memang dirinya adalah Tian Liong Kho Ai Hyap, maka dengan meta nyalang dia maju dua dan tiga langkah sambil bertanya. Suaranya keras menggelegar dan membuat banyak orang tersentak. Jadi, jadi engkau Tian Liong Kho Ai Hyap yang mencelakai saudaraku itu? H-M-M-M-M, siapa engkau aku memang Tian Liong Kho Ai Hyap? Jawab Kho Ai Ji dengan suara datar dan nyaris tanpa emosi bangsat, biar ku balaskan dendam saudaraku. Siapa nama saudaramu itu tanda tanya? Lan Chong Xiang Set, sepasang bintang jahat dari Lan Chong San, O Ching, saudara kembarku yang menjadi kerudung merah. Oh-oh-oh-oh, jadi engkau saudara manusia sombong nan ganas itu. Apakah engkau sama ganasnya dengan saudaramu? Tanda tanya ku pastikan iya, karena engkau nampaknya yang memimpin perampokan atas keluarga NIO di sini majulah, biar ku buat. Engkau menjadi sama dengan saudaramu. O Ching tidak mampu menahan amarahnya lagi. Tanpa memperdulikan segala apa lagi, tiba-tiba dia maju menyerang tanpa diduga sama sekali oleh suhengnya yang berdiri di depannya. Dengan kedua tangannya terbuka, dia menyerang dengan didahului oleh angin serangan yang sungguh panas luar. Biasa. Tetapi dengan cepat dan tepat, Kok Aiji menangkis serangan itu. Bahkan kemudian, dia menggerakkan lengannya sedemikian kuat hingga O Ching dengan mudah terdorong dan terlempar ke belakang meski sama sekali tidak terluka. Atau belum terluka. Memandang kerugian keluarga O kalian itu, maka hari ini engkau kuampuni. Tetapi, jika engkau masih terus mengganas, maka pertemuan berikut engkau akan kehilangan kepandayan sebagaimana saudaramu yang pungah itu, berkata Kok Aiji dengan suara seram dan sangat berwibawa setelah mementalkan O Ching ke belakang hanya dengan satu kibasan lengannya belaka. Sebuah pameran kepandayan yang luar biasa dan membuat semua orang terbelalak kaget sekaligus kagum, terutama kakek Siu Picong dan Lim Keng Chu. Astaga, aku terlampau memandang rendah dirinya. Kelihatannya bahkan Toa Su Heng akan kesulitan juga menghadapinya, siapa gerangan manusia hebat yang demikian sombong ini tanda tanya rututnya dalam hati. Belum lagi Lim Keng Chu mengambil keputusan apa yang sebaiknya dia lakukan dalam menghadapi kemunculan Tian. Liyong Ko Ai Hiap yang demikian hebat dan sakti itu, tiba-tiba dari dalam rumah terdengar teriakan seorang gadis. Kurang ajar, dia, dia, dia membawa pergi N.I.O. Wang Wei. Engkau sembunyikan di mana dia, hayo jawab. Semua memandang gadis yang baru saja keluar dari gedung N.I.O. Wang Wei. Seorang gadis yang begitu cantik dan mungil namun berbeda tampilan dengan para gadis dari Tionggoan. Memang kulitnya lebih gelap namun tidak sampai disebut hitam, rambutnya hitam legam dan terurai ke bawah, hanya care berpakaiannya sudah mengikuti gaya dan care pakaian para gadis Tionggoan. Siapakah dia? Ha-ha-ha-ha-ha, siau sumui, apa, apa maksudmu? Tandatanya terlihat Lim Keng Chu terkejut dan kaget dengan kedatangan gadis itu, apalagi terutama dengan kata-kata yang baru saja diucapkan si gadis manis barusan. Ah-ha-ha-ha-ha, su-su heng, dia, dia juga pandai sihir, dia menguasaiku dan kemudian membawa pergi N.I.O. Wang Wei. N.I.O. Wang Wei sudah tidak berada di ruangan, aku baru saja terkena sihirnya dan, dan, selanjutnya aku tidak tahu. Apa yang terjadi? Gagap si gadis sambil menunjuk-nunjuk Tionggoai hiap dengan mimik gemas tapi wajahnya pun cantik mengemaskan. Kalimatnya tidak mampu diselesaikan karena Lim Keng Chu kini memandang Koai Ji dengan pandangan marah. Tepatnya murka. Titik 2. Mengapa engkau begitu usil mencampuri urusan kami? Tanda tanya. Menyihirin I.O. Wang Wei, menempati gedungnya, mencaplok piau kioknya dan mencuri semua hartanya dan memanfaatkannya untuk mendanai gerakan busuk kalian. Hahaha, apa engkau kira lohu akan mendiamkannya begitu saja? Tanda tanya. Apa, dari mana, dari mana engkau tahu? Tanda tanya. H-M-M-M-M, dari mana aku tahu? Ya, tentu saja dari utusan pencabut nyawa di pesanggerahan keluarga N.Y.O. Kalian semua makhluk-makhluk buas yang tidak tahu malu. Senang merampok dan menyusahkan banyak orang. Dan engkau, Siu Pichong, kasihan cucumu yang cantik dan cerdas itu, bahkan kawan-kawanmu dari utara, barat dan selatan menyesalkan. Kelakuanmu yang tidak genah ikut-ikutan dengan gerakan. Mengganggu ketentraman Kang O, ku peringatkan engkau, jika tidak dengan segera menyesal dan memilih langkahmu, jangan salahkan jika aku bertindak keras kepadamu Dan kalian semua, setelah bertemu kembali denganku maka sebagian besar dari kalian akan menjadi orang-orang bercacat seperti saudara-saudara pencoleng kalian yang dahulu itu, dan kelak, siapa yang selamat dari kalian, sampaikan kepada Toa Suheng kalian yang sombong itu, aku akan datang sendiri kelak dan mencarinya untuk memberinya pelajaran agar tahu diri di Tionggoan Hebat kata-kata Ko Aiji. Sampai kakek Siu Picong sendiri pun terlihat goyah. Kaget dan wajahnya berubah memerah. Tapi, kelihatannya memang dia memiliki kesulitannya sendiri yang sulit untuk dikatakannya Tetapi di pihak lain, Lim Keng Chu dan O Chi serta gadis manis yang baru saja keluar dan menjerit memberit to hilangnya N.Y.O. Wang Weh, terlihat terkejut dan sebentar saja menjadi marah dengan kata-kata tajam menyengat dari Ko Aiji H-M-M-M-M-M, engkau terlampau sombong Ko Aijiap, apakah engkau kira kami bertiga kakak beradik seperguruan akan membiarkan engkau bergerak dan menindas kami senak hatimu Itu, hahaha, engkau hadapi kami bertiga terlebih dahulu Baru setelah itu engkau boleh banyak mulut Jangankan kamu bertiga, bahkan Toa Su Hengmu sekalipun, bersama semua komplotan busuk yang tidak tahu malu itu akan menerima hukuman masing-masing, biar tidak mengganas lagi di Tionggoan Hahaha, apa yang engkau wandalkan untuk menghadapi kami bertiga atau bahkan berempat dengan Siu Picong tanda tanya Hi mahluk sombong, urusan kita ditunda dulu, tetapi aku pun masih memiliki tugas untuk memberi mereka pelajaran atas tindakan busuk mereka di Han In ini Tiba-tiba Sialan In majukan diri tidak mau kalah dengan Tian Liong Ko Aijiap Ko Aiji memandangnya sejenak dan kemudian berkata Baik Nona, engkau hadapi kakek dari timur itu, dia yang terhebat dari mereka berempat, biar aku bersama Kuan Kim Cheng menghadapi sisanya Sengaja Ko Aiji menyebut Siu Picong yang terhebat untuk mengangkat hati dan harga diri Sialan In Tetapi Nona itu memang sentimen sekali dengannya dan terdengar dia berkata dengan suara ketus Baik, akan ku hadapi dia, tapi kelak urusan kita harus dibereskan, jangan engkau melarikan diri dan bersembunyi Hahaha baik, baik Nona, meskipun sebenarnya aku tidaklah pernah melarikan diri atau bersembunyi, karena aku bahkan tidak pernah pergi jauh-jauh darimu Selalu dekat-dekat saja, tapi sudahlah, sekarang kita tumbangkan dulu kesombongan mereka, komplotan tak tahu diri ini Setelah berkata demikian, Ko Aiji atau Tian Liong Ko Aijiap memandang ke arah Kim Cheng dan melihat keadaannya sudah pulih kembali Dia pun berkata, engkau pun boleh ikut ambil bagian menumpas penjahat-penjahat serta perampok tak tahu malu ini Tolong awasi gadis manis ini, lo sungguh risih harus menjatuhkan dan melukainya Titik, engkau yang pantas menghadapinya Meski sebenarnya Kim Cheng sama risihnya, tetapi sulit untuknya mengatakan tidak setelah tahu Ternyata adalah Tian Liong Ko Aijiap ini ternyata yang tadi sudah membantunya Karena itu mau tidak mau akhirnya dia pun dengan amat berat hati mengiakan sambil berkata singkat Baik Ko Aijiap Mendengar kesanggupan Kim Cheng, Ko Aiji kemudian menghadapi Lim Keng Chu, Ong Chi dan si gadis sumui terkecil dari Lim Keng Chu Dengan suara tajam dan keras, dia kemudian berkata kepada mereka Apakah kalian mau meninggalkan tempat ini dengan baik-baik atau harus menunggu kugebah pergi seperti anjing ku disantan Tanda tanya Hebat akibat kata-kata Ko Aiji itu Sampai Lim Keng Chu yang lebih strategis berpikir dan bertindaknya tak sanggup mengendalikan diri lagi dan akhirnya membiarkan ketika Ong Chi akhirnya mendahului menyerang Ko Aiji dengan menggunakan ilmu andalan perguruan mereka, yakni ilmu Ang Yang Chiang, pukulan api membara Lengannya sudah merah membara karena memang mengerahkan kekuatan Iwakang sepenuhnya karena sadar sedang menghadapi lawan hebat Melihat Ong Chi sudah memulai pertarungan, mau tidak mau Lim Keng Chu juga ikut menyerang, dan sekali memulai dia sudah menyerang dengan ilmu Lakhap Imwe, enam gabungan api dingin Dan seperti Ong Chi, dia juga sudah mengerahkan tenaga Mohawai Ebu Kek Kahi Kang, tenaga dalam api iblis, hingga tujuh bagian kekuatan Iwakangnya Dalam waktu singkat Ko Aiji sudah dikerubuti dua orang berkemampuan hebat dan mencecarnya dengan pukulan-pukulan hebat ke sekujur tubuhnya Bahkan, udara sekeliling tubuhnya sudah panas membara melebih panas api Tetapi, tidak terlihat Ko Aiji merasa kepanasan dan tidak terlihat di akar potan karena dia mampu bergerak-gerak dengan ilmu gerak Tian Liong Pet Tian secara leluasa Semua serangan kedua lawannya yang hebat itu lewat dan berhembus begitu saja tanpa dapat mengapa-apakannya Dia seperti dapat menebak ke mana arah serangan Lim Keng Chu maupun Ong Chi dan dengan mudah menangkis, mengelak atau bahkan memotong serangan tersebut Akibatnya, tidak ada satupun jurus serangan mereka yang membahayakan Ko Aiji, termasuk hawa panas yang kelihatannya tidak mempengaruhi daya gerak ataupun konsentrasi kesadarannya Sementara itu, kakek Siu Pichong sudah kembali saling serang dengan Sialan In, tetapi sama seperti tarung sebelumnya, keduanya terlihat tidak serius bertarung dan lebih banyak melirik pertarungan di dekat mereka berdua Sementara gadis cantik adik seperguruan termuda Lim Keng Chu tadi, juga sudah bertarung dan kini dilawan oleh Kuan Kim Cheng Yang hebat ialah, dia pun ternyata berkepandaian tinggi dan mampu mengimbangi Kuan Kim Cheng dan tidak terlihat terdesak atau kewalahan Meski Kim Cheng memang tidak serius menghadapinya, tetapi gadis itu pun kelihatannya lebih sering melirik kedua Su Hengnya yang sedang mengerubuti Ko Aiji Berkali-kali dia mencoba ikut menyeberang guna membantu kedua Su Hengnya, tetapi selalu dihalangi oleh Kuan Kim Cheng Di pihak lain, Ko Aiji atau Tian Leong Ko Aihiap terlihat mulai membalas serangan kedua lawannya Berbeda dengan pertarungannya di Sialim Siyue, sekali ini gerak-gerik Ko Aiji sudah jauh lebih mantap, jauh lebih terarah dan sudah leluasa dalam mengerahkan kekuatan Iwakangnya Karena itu, menghadapi keroyokan kedua lawan yang sebenarnya tidak kurang hebat dari lawan-lawannya di Sialim Siyue, dia justru tidak merasa kerepotan Bahkan, semakin mudah dia melihat lubang kelemahan lawan sejak berlatih dan melatih Sialan In dan Kuan Kim Cheng Sementara itu, Kuan Kim Cheng dan Sialan In di sisi lain seperti mengenal gerak-gerak yang dimainkan oleh Tian Leong Ko Aihiap Tetapi mereka merasa tahu tapi asing, asing tetapi seperti tahu dan mengenali gaya-gaya tersebut Itulah sebabnya keduanya semakin tidak serius melawan-lawan mereka masing-masing Gerak-gerik Tian Leong Ko Aihiap, jurus dan gaya menghindarnya seperti mereka kenali Jurus Tian Hang Kuan Jit, pelangi menembus matahari Terdengar bentakan keras dan getaran mujijat dari Lim Keng Chu Bersamaan dengan getaran tersebut yang memaksa Ko Aihiap untuk mengerahkan kekuatan tenaga Iwakang yang lebih tinggi Au Chi juga merangsak maju dengan ilmu Ang Yang Chiang, pukulan api membara Sekali ini dia menyerang hebat dalam jurus Pek Heiapok Li, Laut Hijau memantulkan sinar, dan hebat luar biasa kombinasi serangan kedua kakak beradik seperguruan ini Mereka seperti menutup semua jalan keluar Ko Aihiap dan memaksa Ko Aihiap untuk menghadapi mereka secara berdepan Jika sebelumnya Ko Aihiap seperti kucing-kucingan dengan ilmu gerak mujijatnya, kini mereka memepet dan mengurung Ko Aihiap untuk tidak bisa mengelak lagi Padahal, sesungguhnya Ko Aihiap sudah memiliki pilihan dan strateginya sendiri menghadapi kedua lawan hebatnya ini Kekuatan utama Lim Keng Chu bukan pada jurus serangannya, tetapi pada bentakan sihir yang menggoyahkan semangat lawan dan kekuatan Iwakang yang melambari pukulannya yang mengarah ke bagian atas Ko Aihiap Sementara Au Chi menyerang dengan Ker nekat dan bertekad untuk membunuh Ko Aihiap dengan Ker apapun bahkan dengan tidak mempedulikan keselamatannya Kekuatan kedua orang itu sungguh luar biasa, dan membawa hawa panas membara dan menggencet Ko Aihiap di tengah-tengah Tetapi, Ko Aihiap berbeda dengan tokoh-tokoh lain di Tionggoan Bukan hanya gerakan mujijatnya yang luar biasa, tetapi juga kekuatan Iwakang di usia semudah dirinya sungguh terasa tidak masuk akal bagi banyak orang Melihat kenekatan Au Chi, Ko Aihiap menjadi sebal, tetapi karena mengingat sudah mencelakai kakaknya, maka Ko Aihiap sedikit bermurah hati menghadapinya Tetapi, setelah berkali-kali Au Chiap seperti tak tahu diri, membuat Ko Aihiap menjadi murka dengan sendirinya Dengan gerak mujijat dan ginkang lian lipsut, Ko Aihiap bergerak dengan licin dan lincah sehingga terlepas dari semua gencetan kedua lawannya Pada saat itu secara bersamaan dia mengembangkan jurus Hualiong Tiam Ching, melukis naga memberi mata Kedua lengannya bergerak cepat mendorong lengan lim kengcu sampai tokoh itu kaget karena tenaganya terhisap kuat oleh lawannya dan dilain saat mendorongnya hingga terpental sampai lima langkah ke belakang Pada saat itu, Au Chi baru sadar bahaya, tetapi dia rada terlambat menyadari serangan Ko Aihiap yang menggunakan Semim Chiang untuk memukulnya Untung dia masih menahan kekuatan Iwakangnya, jika tidak pukulan itu akan menghancurkan seisi tubuh Au Chi yang sudah membuatnya Kesalahan dan murka Hanya terdengar benturan dan erangan kesakitan dalam waktu sepersekian detik Buk Kua Aihiap Sebuah pukulan berat Ko Aihiap mendarat dengan telak di pinggang kiri Au Chi dan akibatnya sungguh hebat Tubuh Au Chi langsung terpental roboh ke belakang dan dari mulutnya mengalir darah segar Dia terlihat masih berusaha untuk duduk, tetapi akhirnya tak sanggup melakukannya Sampai-sampai, akhirnya suhengnya Lim Kengcu mendekatinya dan menotok beberapa bagian tubuh Au Chi Membuat akhirnya darah berhenti menyembur dari mulutnya Begitu selesai Lim Kengcu berdiri dan memandang marah ke arah Ko Aihiap sambil membentak Engkau mencederainya secara parah, engkau berani dan lancang